selamat datang ke channel D8000 kembali bersama Surya disini di depan saya, kawan-kawan mungkin sudah tau ya BMW Z4 yang terbaru ya, model yang terbaru ini sih bukan yang terbaru nih, cuman ini ada keluaran yang terbaru oke, kawan-kawan juga mungkin sudah, semua sudah pada tau ya mungkin lebih jago dari saya saya tidak begitu memperhatikan perkembangan roda 4 tapi ya sedikit-sedikit ya masih ngikutin lah ya seperti yang kawan-kawan tau juga BMW Z4 ini adalah berbagi platform dengan salah legenda dari Toyota, apalagi kalau bukan Toyota Supra jadi mereka berbagi basis ini supaya untuk bisa menekan harga itu dia yang di depan saya ini adalah saya nggak tahu siapa yang punya dan saya tidak dapat informasi yang banyak mengenai mobil ini cuman dari yang saya lihat ini sepertinya adalah BMW Z4 yang M package bukan yang M series kenapa? nah sekarang kita lihat ya kita lihatnya langsung dari bagian roda aja biar gampang ya untuk bagian depan bannya menggunakan ban continental ukuran 255 x 40 ring 18 oke disini ada logo BMW-nya dan juga ada logo M-nya terus dari sisi piringannya juga seperti kawan-kawan lihat itu dari M series bukan M series dari M juga divisi racing dari BMW itu gede banget ya kalipernya gede banget terus kesini sedikit ini ada penyematan logo M juga disini oke nah dari sana mungkin saya sedikit menyimpulkan bahwa Z4 ini adalah yang M package kalau salah tolong koreksi di kolom komentar ya thank you lalu kita bergerak ke bagian depan lampunya grillnya segala macam dari lampu depannya udah pasti menggunakan ini proyektor apalai istilahnya paling canggih banget pas ini terus DRL-nya ada disini terus bagian bawahnya ini ada sensor disini ada wind tunnel juga disana ini saya pikir tadi ini dia berfungsi sebagai apa namanya wind tunnel gitu ya ternyata enggak terhadap buntu nah fungsinya ada disini ternyata jadi anginnya masuk disini untuk menciptakan downforce dan juga untuk meninginkan areal mesin biar kesana lah sorry terus di bagian sini grill bawahnya juga ini bolong-bolong juga disini keren banget nah untuk di bagian grillnya ini sih antara light dan dislike ya lebar banget jadi kayak mulut ikan gitu wah lagi gitu ya kalau saya pribadi sih lebih suka tampilan Z4 yang lama lebih misi gitu ya cuman balik lagi disini keselera lagi ya keselera lagi tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar oke itu terus kita sekarang ke bagian belakang ya kita lihat entah dulu ke bagian spiel dulu tentu ya sudah ada penyematan disini dari lampu sein ya disini juga ada aero gitu ya untuk mecah angin disini kecil tapi detail dan belakang ke depan tadi 255 belakang 275 ring 40 eh 275 per 40 ring 18 astaga belakang juga sama menggunakan kaliper dari M gitu cuman di kecil ya oke kita ke belakang nah di bagian ekornya ini mirip juga seperti itu supra gitu ya jadi seret naik lalu turun daktilnya itu oke banget lah ini terus bagian belakang sini juga oh buntur ada mata kucing saya pikir ini ada bolong juga terletak enggak ya terus kenapotnya double pipe kanan satu kiri satu terus disini ada lampu untuk mundur iya ini untuk lampu belakangnya tampilannya seperti ini udah ya kita lihat ini terus di kunci enggak ya kita lihat bagasinya dulu bagasinya termasuk luas juga ya untuk sebuah mobil convertible kayak gini luas tapi masih manual untuknya ya tidak ada tombol untuk untuk bagasinya sip mobilnya convertible atapnya menggunakan soft top ini dia komportemen mesin dari BMW Z4 ini ya twin power turbo disini semua nafasnya dari si BMW ada disini semua ya seperti biasa semua komportemennya tertutup jadi rapi banget enggak kelihatan memang sih enggak wiretug tapi oke lah ini keren banget ya dan ini adalah spesifikasi dari BMW Z4 ini oke sip udah iya oke sekarang kita lihat dalemannya ini adalah tampilan dari door trim Z4 nah kalau bilang jelek enggak mungkin mobil-mobil bagus ya ini pasti soft touch dia enak banget ini juga soft touch juga nah ini baru keras nih ya ini soft touch warnanya kombinasi antara apa nih ya kalau merah juga enggak orange juga ya enggak tau lah warna apa namanya ini ya tapi oke banget nih berpaduannya ada anggap saya anggap orange lah ini ya orange lah ini orange mudah banget ketemu sama warna-warna metal kayak gini terus disini speakernya warna abu-abu itu membungkusnya disini tempatnya kecil sekali terus disini seperti biasa lah ya ada power window ada pengaturan mirror disini retrek ini ada central lock dan ini untuk memori jognya oke kita masuk uh panasnya nah ini BMW ciri khasnya dia bisa 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 memanjang lagi sedikit mobil ini dia menggunakan jog elektrik ya seperti ini tampilannya sedentar saya masuk oh ya disini juga ada plate ya logo M lagi dan ini adalah tampilan dari interior BMW Z4 ini kelihatan untuk jognya lebih detil ya semi-semi bucket gitu wah pengap sekali panas di stirnya oh stirnya enak banget pegangannya ya lagi ada logo M lagi disini disini semua ada pengaturan ntar disini ada logo ada pengaturan semua disini ya dari ntar kita coba aja lah panas banget ini logo BMW nya ada disini terus di sisi sini dulu ini ada pengaturan lampu ada disini biasanya kan masih yang puter-puteran cuman yang ini udah udah modern terus ada ini kisi-kisi AC nya satu terus yang di tengah seperti ini modelnya yang sebelah sana sebelah sana ya terus disini adalah tombol-tombolnya semua ada untuk maximum AC AC ini untuk sirkulasinya panas dinginnya oh ini individual ya ini untuk blower nya terus disini untuk entertainment nya dari sisi konsul tengahnya seperti ini ada tempat charger disini USB disana masih ada power outlet disana disini motifnya mirip-mirip karbon-karbon tapi ini bukan karbon sepertinya model karbon aja terus bagian tengah persenylangnya kecil terus disini ada beberapa model nya dia ini ada sport ini model nya ada model sport convert Eco Pro Adaptive mungkin Adaptive ini kali ya cruise control kali ya terus ini untuk rem nya ini untuk atapnya sepertinya iya ini untuk atapnya pindah kesini biasanya ada disini biasanya sekarang dipindah kesini terus disini untuk menu dan segala macamnya oh iya kelewatan speaker Raman Kardon ada disini oke sekarang mana kita lihat kita hidupin aja dulu ya sebelum hidupin ini dia tampilan kuncinya BMW Z4 kita buka dulu konsol tengahnya wah konsol tengahnya enak nih ada USB charger ada disini terus disini ada cup holder 2 biji udah itu 2 udah apa-apa yuk mana dia tombol off-off-nya ya disini ini dia tombol stop engine stop nya ini dia tampilannya ya keren banget keren keren tampilan dari cluster apa namanya speedometer nya seperti ini sebelah kanan ada speedometer ya speedometer nya 0, 20, 40, 60 km per jam terus ada tempat bensin di sebelah sini ini kotor bensin ini lampu sebelah sini ada odometer ada jam ada mode nya disana itu comfort posisi gear terus itu suhu di luar RPM ini kayaknya odo ini berarti trip eh ini untuk bensin nya sorry salah ini untuk apa namanya berapa kilometer lagi bensin nya bisa dipakai ya sejauh mana ini odometer nya ya ini average nya itu radiator sebelah sana dan GPS nya built in langsung disini ini dia oke terus apalagi kita coba sekarang kita coba pastinya karena panas sekali men jadi kenal semaksimal aja ya wah barang enak oke satu ke dua pintunya oke karena ini pakai yang max dan ini auto jadi begitu dirasa dingin dia akan turun oke disini ada beberapa ada radio ada koleksi musik ada audio bluetooth screen mirroring segala macam ya tombolnya ada disini kita puter-puter saja kita mau ngapain ada perangkat cellular personalisasi menu segala macam ya coba kita lepit ke home nah ini home nya dia ada seperti ini ya home ini seperti ini tampilannya ini ada media lalu ada ini .com ini navigasi ini untuk mobilnya ini aplikasi oke coba kita lepit ke navigasi nah ini dia oke disini lengkap dari navigasinya dari map nya kalian bisa lihat bla 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 dapet HP SPBU info lalu lintas dan bla 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 seperti itu ya oke ini back aja ini back aja kita bawa taruh disini lagi oke apalagi ini kalau kita rubah coba ininya ya modenya ya tadi itu kan convert ya kan ini yang concept mencet sport iya wah langsung berubah sport plus ini yang convert ini yang echo oh dia juga berdasarkan ininya ya pinggiran ini juga berubah juga karena ini echo echo pro dia warnanya biru kalau comfort warnanya ke orange gitu kalau ada sport warnanya merah merah menyala kalau adaptif juga warnanya orange kita balikin ke comfort aja ya ini ada perubahan ada perubahan layar tampilan disini oke terus apalagi itu aja ini speaker juga ada di belakang sini speaker nya ini ada tempat menaruh sesuatu di belakang sini ya kan ini ada lampu eh salah ya untuk lampu ini lah nah kita kecilin dulu blower nya oke untuk ini ya ada lampu nya disini sensor nya sensor nya oke kiri kanan ada lampu nya ya sekarang kita coba dah kita matiin aja deh oh ntar kita kecilin kita kecilin bisa dimatiin dah yang segini aja ya sekarang kita mau ngapain kita coba buka ini ya atapnya ya hop seperti biasa jendela nya terbuka dulu ya oke ini tampilan ya kalau dia posisinya dengan posisi terbuka kita lihat dari luar aja ini dia tampilan nya sama ganteng ya jadi biasanya kalau yang hardtop itu biasanya dia atapnya ini masuk ke sini ke dalam bagasi cuman karena softtop dia punya tempat sendiri di belakang yaudah kita tutup aja lagi ya oke kita angkat oh salah saya dia nutup dan dia lunci nah dia akan diakhiri dengan jendela nutup semua clear selesai ya seharusnya demikian saja dulu quick review ya quick review yang sangat simple banget ya dari saya surah Dekah 8000 semoga terhibur sedikit banyak kalau salah tolong dikoreksi di kolom komentar kita sama-sama belajar terima kasih sudah menonton jangan lupa like, share, komen, dan di subscribe Dekah 8000 kita ketemu lagi di video mendatang terima kasih have a nice day bye-bye selamat menikmati selamat menikmati